Halo teman-teman, pada video kali ini Saya akan review produk yang lagi rame juga Ini ya, lagi populer Untuk namanya ini tulipat serbaguna Ini tuh ada palu, obeng, tang, pisau, dan lainnya Dalam satu genggaman atau dalam satu paket aja Untuk harganya ini cuma sekitar Rp110.000 Ini cuma pake dus biasa ya teman-teman Biasanya kan produk itu di luarnya ada tulisan template gitu Kayak promosi nama barangnya, bentuknya Tapi ini enggak ya, cuma dus biasa Tapi ini dapat apa nih teman-teman namanya Tas ya, jadi tas buat membungkus toolnya ini Ya lumayan lah ya, dapat tas kecil gini Jadi enggak terlihat kebuka banget pas kita bawa Nah ini bentuk dari tangan teman-teman Wah dari bobotnya ada, udah kerasa nih teman-teman Sekarang kita lihat ada apa aja dalam tulipat ini ya Pertama ada palu pada bagian depannya teman-teman Dan ada juga kunci ini ya Kunci 10 sama 12 ini kalau enggak salah Memang dari bahan ini kerasa teman-teman Dari bobotnya ini dari bajat tahan karat Ini coba kita buka terlebih dahulu ya Nah ini bagian untuk tangnya Jadi untuk tang itu kita bisa buka ya teman-teman Nah bisa dilihat ini tangnya juga ada pernya ya Jadi dia enggak ngedower lepas aja gitu Pada bagian ujung ini juga ada buat pisau penajamnya Penjepit pokoknya lengkap lah Udah serba guna tinggal pakai dalam satu genggaman Untuk nutupnya lagi juga sama ya Tinggal dibalikan lagi ke awal Nah disini kita bisa lihat juga pada bagian pinggir Ada pisau ya teman-teman Ini bisa ditarik aja Ada pengunci atau jendolan di ujung itu Tapi hati-hati teman-teman Ini tajam ini ya untuk pisaunya Pada bagian setengah pisau setengahnya lagi itu Ada kayak jeriji buat gergaji teman-teman Nah dia akan nutup cepat gitu Jadi hati-hati banget ya Sebelah sini ada untuk kikir ya Atau teman-teman yang biasa ngikir ujung-ujung kuku Atau ngikir apa Pokoknya ini untuk bagian kikir Sama yang bagian buka tutup botol itu teman-teman Sangat membantu banget ini ya Sekarang untuk posisi obengnya teman-teman Lihat ya pada bagian ujung ini Sudah ada magnetnya untuk menaruh mata kunci Untuk buka mata bautnya itu Kita bisa buka disini lagi teman-teman Dia pada bagian tengah ya Jadi nutup pada bagian tengah penjepit itu Nah ini teman-teman bisa dorong Atau juga mau ditarik keluar juga bisa Nah disini dia teman-teman Ini ada 3 ya Min 1 sama plusnya 2 Wah komplit banget pokoknya ini mah ya Nah tinggal ditarik aja Dan kita taruh di ujung Nah ini ada magnetnya teman-teman Gak jatuh ya Kita goyang-goyang juga dia gak jatuh Ini kuat untuk pegangan magnetnya Nah ini kita taruh kembali pada tempatnya Langsung aja ini kita tes ya Dari tool lipat serba guna ini Pertama kita coba getokin dulu palunya teman-teman Ini pada bagian kayu ya Ini kita pakai paku satu Kita langsung getok Kuat sih teman-teman Cuma pada bagian kepala palunya agak kecil ya Mantap pelan-pelan asal jadi Karena memang palanya ini kecil teman-teman Ini untuk yang pengaitnya ini ya Kita coba tarik ya Apakah kuat juga Rada pegangannya ini gak enak gitu teman-teman Pegangannya pendek Jadi tenaga buat kita narik itu kurang ya teman-teman Sekarang lanjut kita ke bagian yang obengnya teman-teman Ini saya menggunakan mata yang plus ya Sama dengan skrup Ini medianya juga masih sama yang kayu Ini skrupnya kita taruh di ujung Tapi gak ada teman-teman Magnet dari mata skrupnya He he kudu sabar teman-teman Karena ini mata skrupnya gak ada magnet ya Jadi kudu benar-benar sabar Akhirnya masuk juga itu skrup Walaupun lama ya Karena memang pegangannya ini kurang nyaman teman-teman Nah ini yang berat teman-teman Paku beton Apakah dia masih kuat Kita coba ya Ini gagangnya pendek teman-teman Jadi ayunan itu kurang Cukup lah ya teman-teman Karena gagangannya ini kurang power Jadi apabila kita terusin juga itu mungkin agak lama ya Sekarang untuk yang tangnya ya Ini kita buka kembali Nah mantap banget pokoknya ini mah teman-teman Dari bentuknya aja udah wah ya Nah ini untuk posisi pegangannya Ujungnya juga udah lengkap Tinggal pakai Dan ini juga untuk clip atau backnya itu enak aja teman-teman Tapi pas kita pakai kita coba dulu ya Ya masih lancar Dan ya seperti tang pada biasanya teman-teman Sejauh ini masih enak ya Mungkin karena baru atau memang matanya sangat tajam Pokoknya untuk tang ya masih oke lah ya Tinggal kita tes untuk yang pisaunya ya Tapi saya ada dengerin ini untuk yang pisau teman-teman Agak tajam pokoknya yang ujungnya ini ya Jadi untuk teman-teman jangan disalahgunakan ya Please banget jangan disalahgunakan Ini kita coba buat keterpal aja Teman-teman bisa lihat Ini pokoknya tajam banget Nah ini tajam ya teman-teman Pada bagian ujung setengah itu kan pisau Setengah laginya gergaji Jadi yang ujung itu benar-benar tajam Hati-hati saat membuka atau menutupnya Ini coba kita goresin ya Nah teman-teman bisa lihat Sekali gores aja langsung sobek Tapi hati-hati pokoknya Pokoknya hati-hati Untuk yang kikir juga sama ya Tinggal dibuka aja ya Buat apa gitu Yang penting kan fungsinya kikir Jadi inilah teman-teman Kelengkapan dari tool lipat serbaguna ini Untuk teman-teman yang mau beli juga Juga bisa aja cek ya linknya di deskripsi Untuk menurut saya sih ini masih bagus teman-teman Karena dari bahannya ini Baja anti karat Terima kasih